Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang Sengketa Perselisihan Hasil Pemindahan Umum Negeri Senatif 2019 Provinsi Sulawesi Selatan Dengan agenda mendengarkan saksi dari masing-masing pihak Pada sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi IWGD Pangguna Saksi pemohon yang diajukan oleh Mule, persoorangan dari Partai Hanura Mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan catatan hasil penghitungan suara Yang dimiliki oleh PPK dengan saksi pada waktu penghitungan di tingkat kecamatan Hal ini juga disampaikan oleh saksi pemohon lainnya Dimana adanya perbedaan C1 plan yang berhologram Dan sudah dilaporkan ke Panwasjam Dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang Namun hal tersebut dilakukan Panwasjam dan PPK kecamatan Masile Hanya membuka kotak suara Dan melihat catatan hasil penghitungan suara Menanggapi keterangan tersebut Hasan Basri anggota PPK mengatakan Tidak ada perbedaan dari catatan hasil penghitungan suara Setelah disandingkan dengan catatan hasil penghitungan suara Yang ada di dalam kotak suara Selain itu Semua saksi yang hadir menandatangani formulir tersebut Bawaslu Kabupaten Endrekang Uli Nohat mengatakan Bahwa terkait laporan adanya perbedaan tersebut Sudah dilakukan koreksi oleh Panwasjam dan PPK setempat Sehingga tidak ada kesalahan dalam penghitungan di tingkat kecamatan KPUD Endrekang juga melakukan rekomendasi dari Bawaslu Terkait putusan adanya pelanggaran administrasi Namun dari pihak pelapor tidak dapat membuktikan Sehingga KPUD Endrekang tidak bersalah Pada sidang yang berlangsung di ruang sidang panel 3 Majelis Hakim Konstitusi juga mendengarkan keterangan saksi Yang diajukan oleh Partai Berkarya Partai Gerindra Partai PDI Perjuangan Dan Partai Keadilan Sejahtera Panjirawan, Bayu Caksono MKTV News, Mangapurga Partai PDI Perjuangan